Pemuda Kecamatan Tigonagari yang tergabung dalam organisasi PS Tigor, bahasa agenda tahunan pelaksanaan turnamen sepak bola yang akan dilaksanakan di Kecamatan Tigonagari yang telah tertunda lebih kurang 2 tahun akibat COVID-19. Terlihat tingginya antusias pemuda yang tergabung dalam kepengurusan PS Tigor dalam rapat yang digelar di Aula Kantor Cama Tigonagari. Rapan kerja yang dipimpin oleh Munardi, selaku Ketua Umum PS Tigor, salah satunya membahas tentang pelaksanaan turnamen sepak bola antar kecamatan di Kabupaten Pasaman. Munardi mengajak kepada pemuda dan pengurus yang hadir untuk tetap semangat kembali menghidupkan olahraga sepak bola di Tigonagari. Meskipun Tigonagari masih dalam berduka, usai gempa bumi, dan tanah longsor yang menghantam Tigonagari, diharapkan pemuda tidak patah semangat dan pemuda harus bangkit demi Tigonagari ke depannya. Munardi juga berharap kepada pemerintah, kecamatan, dan kabupaten bisa membantu dan memecahkan segala masalah yang akan dihadapi untuk suksesnya turnamen yang akan dilaksanakan PS Tigor. Agenda yang dibahas itu sesuai dengan rancangan selama ini, itu kegiatan agenda tahunan, jadi mengadakan pertandingan liga kecamatan. Se-Kopaten Pasaman ditambah kecamatan-Kopaten Tetangka. Jadi insya Allah mudah-mudahan dengan ada berkerja sama pemuda kecamatan Tigonagari, khususnya PS Tigor Persepak Bola. Jadi kami sangat mendukung kegiatan tersebut. Semoga apa yang dilakukan oleh PS Tigor kecamatan Tigonagari bisa memberikan contoh kepada organisasi-organisasi yang ada di kecamatan Tigonagari. Sehingga kecamatan Tigonagari bisa membawa perubahan yang lebih baik ke depannya. Itu harapan kami sebagai senior PS Tigor di kecamatan Tigonagari. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Aryohanas, Ainews melaporkan. Acara naik kegiatan. Pembangunan itu susah. Terima kasih.